pokoknya beta kerja apa saat-saat menghasilkan beta jual nasi kuning nasi kuning beta masih sendiri masih belum terlalu mengerti masalah nasi kuning sampai nasi daun basi orang makan, orang buang modal habis beta berjual ikan berjual-jual ikan waktu itu musim ikan limpa jadi ikan selak beta modal habis makan mana beta pulang rumah ada persoalan pribadi yang beta harus keluar dari rumah kaya putih harus kos ya beta kos di jalan bajawas di beta pun kos waktu beta keluar ember kisi satu dengan cerit cakar pinggang dan bepung barang ini ember kisi cerit cakar pinggang besok tahu ada pemakan dan mana selamat menikmati selamat menikmati beta akhirnya akhirnya bisa ketum ombo banjuan di ombo misterio beta kehormatan kakak deksi kehormatan bagi beta sudah ditamu di ombo banjuan kakak deksi kakak deksi nama lengkap siapa? beta nama lengkap deksi adonelit deksi adonelit kakak dewan yang terhormat kakak deksi kakak deksi kakak deksi kakak deksi ini ada satu acara di ombo banjuan ini dia pun nama bersulang bercerita sesuatu ala kupang jadi toko-toko hal-hal inspiratif kakak deksi orang mpt orang kupang kakak deksi siap kakak deksi pertanyaan pertama ini begini kakak sekarang anggota dewan puji Tuhan kabupaten pps kakak sebelum di posisi sekarang kakak proses hidup perjuangan kakak dari seorang deksi ini seperti apa kakak wah luar biasa ini pertanyaan jadi begini omoban beta pertama-tama beta terima kasih omoban suhu dan beta ini juga kermatan tersendiri untuk beta beta terus terang beta sangat menyukai omoban channel hormat terima kasih kak deksi betul ini ini bukan bukan sengaja untuk promosi sonde sonde tapi ketika beta nonton omoban pungkarya wah luar biasa mendidik sekali ini channel makanya dari situ beta mulai subscribe beta like beta mulai bagikan dan akhirnya hari ini jadi mungkin beta mau bilang memang pada manusia ini ini proses ini semua pasti alami beta rokok rokok silahkan kata kodi silahkan beta ini anak keempat lahir dari tujuh pasodara anak keempat dari tujuh pasodara beta anak keempat beta karena anak keempat waktu itu mbak-mbaknya jadi bapak dong bagi beta tinggalin nenek jadi beta dibentuk dari nenek dan setelah nenek meninggal betul lari datang kupang itu umur berapa kakak diksi kita lari datang kupang itu sekitar tahun-tahun 1993-1994 1993-1994 jadi adik cerita lari datang kupang ini dulu kan botong di kampung di ayat tupas itu bis kupang dulu itu hanya ada bis cahaya baru cahaya baru jadi jadi karena beta pun mbak besar anak laki-laki sekarang guru di SMA Negeri kapan dia tinggal di Kayu Putih nah beta karena mau lari datang kupang itu namanya dia berjual kue di perumnas perumnas tapi dulu botong dengar di kampung bilang perumas jadi pas mbak besar mau datang di kupang beta sudah ada niat untuk harus lari di kopi kupang beta tahan tinggal di kampung lari nah waktu itu kita mau kestau membesar bahwa beta mau ikan kakak laki-laki kakak guru kakak Simpson mungkin kita pikir-pikir dong mau kita tinggal sudah beta kita kasih tau salam tua beta mau ikan perumas perumas ya dulu sekit-sekit dengar perumas jadi beta bisa bunyi membagian ini bis datang dalam waktu naik sampai di bis itu kan anak kecil itu kan dulu di bawah di bandas sepanjang jalan paling kurang 8 jam dokternya itu jalan malam bagus sampai jalan-jalan sampai kupang beta mau cari pahadian nama okto ini perumas bisa jadi tak ada tiga kakak tinggal sudah jadi kakak kan waktu itu kuliah di undana tapi sambil baju koran di terminal bobo bobo botol jual disitu sudah baju baju kakak setelah sudah di baju ikan di baju ikan sudah sekarang guru kakak besar baju baju ikan di pasar baju ikan di pasar bawah 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 di pulau indah bawah bawah naik dan disitu masuk di perumahan artagraharong naik tembus kakak putih ikan wajul ikan wajul kue wajul kue wajul kue aish baro berhenti wajul ikan di kakak wajul wajul ikan wih wajul pikir pikir suatu malam kakak adik adik albinus dengan adik noel sedangkan betta di rumah lima orang kakak sol kakak sepri kakak noel betta adik albinus adik abik ya sudah tinggal di kakak di kontak rumah so botong di kayu putih kebetulan om di nik nik ada beli rumah di tondondong di belakang gereja di rumah daun lontas itu di sudah suatu malam botong maka abis kakak sehat karena abie masuk sekolah di kakak putih abie lo ini sekolah di kakak jadi apa kalau kisipri dedik ini apakah dosen sekolah sekolah mau jadi apa kakak itu malam besok tidur sampai pagi kakak ini dibilang kalau betta sekolah tapi ini dua dari situ ya mungkin tuan pun cara betta baju al ikan bajuan waktu itu ada uang uang mainan mas keluar itu kan uang 100 ribu itu sampai kampung amluman itu jual bagi baju baju jalan ada di sini jalan ada plastik di tengah jalan ini uang uang 100 ribuan dari bagian atas plastik kan transparan plastik yang jernih jalan ikat 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 jalan sampai tandang tandang ini plastik tandang tandang ini plastik jalan ada uang 5.001 dengan 1.001 di dalam hati ini pas di dalam bermain ini uang jajan uang uang permainan ikat kaya bong 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 sini balik baca baca kaya buah di karman aku itu waktu itu kita ikan baru laku 2.500 2.500 2.500 pas kusing jagung juga jagung kuning kuning sampai situ ada orang bikin fondasi situ tanam jagung belum bikin rumah kita masuk di dalam kita buka kita baru adon kita baru habis buka ini plastik ya buka begini ini uang yang 6.000 5.000 dengan 1.000 uang asli uang plastik uang merah itu ada 2 lembar terus 50 itu ada 7 lembar 350 50 560 ribu lalu lukakan tahun berapa itu lupa tahun tahun 99 dong 500 tulis sudah dari situ beta menurut sekolah sekolah padahal beta tamat SD betul tapi sekolah lari karena uang sekolah bukan sekolah hanya uang sekolah susah beta jalan sampai rumah bewa sembunyi dari kakak sudah jual dia di kembali 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 di waktu itu dibuka tabungan BCA sudah dibisimpan mas saudara satu penjaga toko di kubang situ dia datang dia di pusat spotek di dijual limpun ribu minta uang di kakak di kasih dibeli dibeli habis dijual tambah di kemeja yang panjang putih 20 ribu kosong salah dibeli kemeja eh beta sekolah caranya kemana berpulang di kampung sudah berpulang di kampung sampai sana ada saudara satu nama om dan sekarang dia di malaysia jadi beta kan mau pihin di kampung sekolah kan masih punya om dan ini mau pihin di kampung sekolah mau lihat siapa pas cerita dia bilang dia beta pi pi begini di kampung sekolah pas ada apapun tua dia barang keras disuruh tunggu dulu dulu beda sama ada timur sampai bap tuas mau terima buat tahun dulu dia bilang dah datang di kampung ada anak-anak dari kampung dari nasi itu mau pusing barang jifri alek deng silas itu pusing ujian berlari saya di sekolah SMP Kristen SMP Kristen satu lama waktu lama mulai diingin dia datang dia 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 ditanya lo pernah sekolah 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 di SMP Stella Maris putus SMP Terbuka putus sekarang berat sekolah jadi sudah waktu di lulus di kelas dua umur bisa lulus di kelas dua berat 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 sekolah di urus terus di urus di kelas 3 cukur-cukur masuk kelas tiga masuk yang lain-lain jalan-jalan satu samping jalan-jalan satu bulan nah betta mau yakinkan bab tua yakinkan bab tua tentang bab tua pun image tentang mutuan anda nasi sekolah nasi itu rawan orang-orang amnatun utara puncaknya di nasi sampai ke wapura nih orang-orang pasti pintu masuk nasi kacau semua itu kacau-kacau semua jadi sudah betta mau buktikan ke mana waktu itu uang sekolah 4 ribu setiap hari libur betta datang maju oleh ikan berpulang berlunas sekolah 5-6 bulan sudah waktu itu yang saingan yang ranking di dalam tuh ada saudara satu rinceto sekarang jadi propong polda sini propong polda ada satu nama paulus siapa namanya paulus itu juga saya akan tahu di mana ada satu pokoknya itu saingan itu itu anak-anak ranking beta maswere maswere beta kesta bongkar beta ebta lokal di kelas tiga nih jadi beta selama di kelas tiga itu pembawaan beta alpa dua hari beta buktikan para jarak dari rumah di sekolah itu 8 kilo pp 16 kilo tiap hari jalan 16 kilo jalan kaki pp 16 kilo kan 8 kilo api pulang ya sudah beta yakin kan bapak tua nah beta di sini sana alpa sekolah juga hanya karena datang jual ikan mau pulang terlambat bis terus waktu itu bis dan jalan hampir jam 2 jam 1 terlambat bis terus saya pulang tp 2 hari beta juara 2 juara 2 waktu semula IPD karena waktu masalah sadar yang potong juga waktu masuk IPD beta waktu masuk kelas ujian nasional beta ranking 1 di pesudara yang sekarang di propong pola ini ibu rinci turun di semester eh war ranking 2 ini paulus turun di ranking 3 beta ranking 1 ternyata ana dari nasi ini ana dari nasi ini ranking 1 ada prestasi jadi setelah itu beta berpikir kakak mau beta harus lanjut bagaimana beta lanjut beta datanglah kupak beta daftar di semewer karya semewer karya masih pakai spotex-spotex itu semewer karya wih beta suruh 3 bulan saya bayar uang sekolah nah karena semewer karya sekolah pagi botol semisal kegiatan di luar itu mocer doi mocer doi komer sekolah waktu ini saya salah 25 ribu saya salah sekolah sudah suruh 3 bulan beta suruh bayar jadi beta setelah datang masuk semewer karya beta dapat bagian bekas dan membekahkan wih ini bagian pucat-pucat bagian SMA kan bagian lama dia kan 3 tahun jadi waktu apel pagi kan bisa siswa baru dengan siswa lama dan pindahan dan beta kata pakai bagian siswa lama siswa pindahan kan pasti baru ada tetangga waktu Efrinul dia terus dia sekolah rumah 11 dari situ terakhir dia besoknya beta harus masuk di barisan baru dia sudah di ospek waktu itu pas 17an waktu ada lomba menyanyi beta yang wakili waktu kelas 8 jorsan lagunya ini anggur mere lagunya lagunya lagu 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 putus tali kok sudah 3 bulanan setiap hari di apel siap lagu 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 itu punya dahulu ada pohon-pohon dulu baju disitu sama jauh diwesawah jual besok karena potongkan belum tahu mahir juga bakar jauh karmana bagus ya bikin budi punggung sama karena enak jadi orang saya ini jadi sudah itu jual-jual disitu modal habis modal habis betapa jual apalah ikan baju-baju ikan coba itu musim ikan limpa jadi ikan coba kita pulang rumah ada persoalan pribadi yang beta harus keluar di rumah kaya putih nih khas kos mau tidak mau kos di jalan bajawas itu di betapung kos itu waktu itu keluar berpoh emergisi satu dengan cerit cakar pinggang aluminium dan berpung barang dikos hai dua sak ini berkisit cerita terpinggang besok tahu udah makan dan mana udah minum nah betapung kos di pulantik kecepi cahabeta waktu lari kaya putih datang betapung kakai ikan betah antar betah dan tikar satu tikar yang dari daun-daun apa orang pandang nih ya tikar-anyang tapi tikar itu dia sekitar setengah meter kalau tidur malam Ombauan karena bisa pulantik pica dia dia pakai apa putih di pulantik bikin tidur malam tuh pagi untuk bangun ini batu-bangun putih semua karena kan tikar hanya dapat setengah di sini weh Sadi betapa masak nasi bahasa di cerit cakar pinggir Bapak Masa dicerit mau apa-apa sini ya tetap Masa lebih penyakupan di tetangka meskipun 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 Om saya menyolakkan sekarang 20 rumah ditabung Bapak Masa makasih bertahan-bertahan di mana kalau nah itu sudah keluar sudah keluar dari sekolah sekolah tadi sekarang kita cari sekolah yang harus sekolah siang beth Masola di SMA telah ada dulu masih kodino peta anak-anak ini di bawah di atas di atas ini nama apalagi bisa lupa ya ya setelah itu eh sudah bisa aman sekolah siang masuk jam 2 pagi kita jual ikan saya penduai apa saya jual ikan tiap hari untung 12.000-15.000 ya sukur-sukur dapat 30-an saya penduai suki jam baru sekolah baru kos sepikiran saya jual ikan SMA sampai bercerai SMA juga dalam perjalanan panjang juga dipisah lanjut-lanjutnya pokoknya kalau sempertahan berarti tapi hanya betapun tekat pweta kalau mau konjak bemo sampai betanya supir Bapak saudara banyak-banyak supir nih milia biasa biar sekolah sudah tekat memang sepulat harus sekolah dan memang betapun betapun Bapak orangnya hanya judi Mako tapi Mako buat doa bapak jadi hebatnya mama disitu ya sudah PT SMA semua pindah dari Kuan Nino di tof masuk dari gereja Marnata sampai atas pindah disitu kembali sekolah waktu itu pasulah deh dibatuh pelat dibatuh situ sudah beta kelas kalau kau ada kolon ada muncis dong pokoknya ada kolon banyak disitu sepulatnya metalson deh di sekolah situ sudah di stekilopo dong ya betul dari kolon ada berapa orang memang sekolah situ itu kita tarik dong masuk karena sekolah siap dong eh sudah pindah bisa sekolah pagi tetapi kita pun masa kritis itu kita sudah lewati ada kan doa yang betul sepulat apa simpan 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 ah betul sepulat sekolah sudah sudah dan pindah kos waktu kos itu kita pindah datang kita naik kolon naik kolon juga tinggal dengan kakak nama lamber dulu sopir Widuri Widuri Lampur tujuh oh pada teman-teman like di tabang paskupol situ waktu ancor-ancor eh betah sampai selesai SMA banyak pergaulan kakak boto dena naik kolonan tiap hari buat masalah dan sosial tiap hari sah hari masalah melepok kanan enggak jodoh mawak piperibu disitu orang lalu terserang boto-boto tiba-tiba bikin bisa ya pernah boto-boto saya ini bila resta takap sebut-boto di pertempatan situ boto lari masuk adal masuk adal masuk adal nih sudah dari situ selesai SMA sudah ada pilihan untuk kuliah dari kakai mau kuliah pakai dua apapun dua ini agak tadi dua ini bisa rasa bisa betah lari tinggal ya menggakakan guru ya dikapan di tiap hari sudah betah waktu sekolah SMA juga Ojek di pakalan si di Bawat Sundara sosial poyek situ punya kawasan ekoran memutu kawasan antara-antara penumpang lama disini tanpa nongkrong depan SMA 4 hanya selalu hindari hindari ke hal-hal yang bagus karena maksudnya bergaul-bergaul minum-minum tapi dia semua agak kacau bisa menghindari atau tetangga mulai lapor polisi berumah bisa mengundur hilang bisa karena tangkap bisa sedih bisa selalu lolos ya sudah dari situ beta lari di kapat sampai di kakak tinggal di kakaknya di kakak memotor antaribu sekolah di bulan tahun lincah juga tak wujud buka ini paut eh TK TK Adi kan sekolah di kampung buat teman tanah bayang kasi tanah sdn pres nasib jadi buka TK di situ nama TK tafeo nasib bayi perempuan tapi Pak Adi bimuah beta di kapan di om pemotor so good harus ketika mengajar sih ibet pikir-pikir di jalan ibet pikir orang pikir karmana ini dulu jalan hidup di jalan hidup aja di jalan saya baru buat teman mengajar di kakak ini beri karma kan bisa-bisa sekolah lagi berikut pengajar di TK masuk di SD masuk di SD beri honor-honor situ dari honor juga beta harus usaha untuk buktikan ke masyarakat buktikan ke orang-orang bahwa walaupun beta di taman SMA tapi kita harus bikin honor ada prestasi tapi itu kakak itu kan sulit sulit sekali kakak juga harus belajar ini materi pembelajaran itu nah beta begini kakak sehingga kan pembelajaran SD ini kan simpel kan buku-buku ada tapi baru-baru kan kakak hidup di jalan hidup di jalan ini semua pengalaman itu modal yang pahit manis karas itu sudah semua jadi karamu tujuh itu bisa omong ajar dong bisa tulis tonton dalam kalas jadi beta bikin dong untuk harus tertarik beta guru favorit dari situ sudah kita mulai suruh sekolah pengadaan alat pengarah suara beta SKJ 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 selam selam sekarang dia pun tangkap cepat nah laptop puter ke semua harap dong garakan dulu jadi yang sebenarnya setelah latihan dong ini karena memang anak sekarang lo setuju menggarakan itu yang penting atau motivasi bisa di kepal sekolah sangat wajah istirahat kita pakai untuk latihan 6 kelas tutup kelas bareng kain goreng hati sendok giliran jumat sekolah kepal sekolah terkuju ini bagus ini mulai sekolah tetangga minta latihan sekolah sekolah mengajar main mengajar begitu pas perempuan nikah karena perempuan memkisi anak nikah di konggoy ke buku di perempuan di perempuan dan perempuan di perempuan bagian berasa berasa di perempuan bagian dulu perempuan mengajar apa apa sudah kuliah kuliah apa ya tapi bapak bisa kuliah gratis betul kuliah gratis bu mauna kupisu tapi suruh ini di belakang sama dem dem jeput di ternal lbakek antara sudah lbakek datang 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 nombis turun ternal lbakek itu masih nukis senter petel pasan dia dia ke 20 lbakek di pelak dem nombis jemput nombis 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 antara peta pak datang pak pendeta datang di nombis dari situ untuk kuliah di jalan nangkai tarian kakak perempuan mumpis balai lewat ada kampus yang kesian di sebelah jalan turun-turun jalan nangkai sekarang dia sekolah tinggi sudah disitu disitu waktu itu dijanjikan memang sekolahnya sukratis tetapi kebutuhan hari-hari makan apa-apa dong pokar mana di 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 kakios misa dong di SMP sini Biknoi Biknoi sini beta datang beta ada pemakan dari tetangga kos yang dulu waktu datang kos itu susah beta mante dia mante beta dia kasih beta terpah satu beta dia buka beta tidur sini senarap apa isi dalam tidur di terpah 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 beser beta banting dua di pelaki gerai dari pasar sudah makan minit makan om agus om agus kalunat makan di dong beta usah karman untuk bisa masuk asraf sudah beta menghadap Pak Edwin mahar biaya aset minta kalau bisa kalau mau tinggal selamat harus mengajar sekolah minggu dntk di reformasi lelaki sudah berterima karena dasar berusaha mengajar dong pokoknya usah kan ini harus nyaman sudah berusaha berusaha di selamat kesehatan selamat jalan angka sampai 3 situ 3 situ kuliah dalam perjalanan karena kampus baru akreditasi baru izin operasional ini kalau selesai kemana ini izin lari sudah di Jakarta di Tangerang lari di Jakarta di SDT Presbyterian setelah sampai sana ternyata sama juga kampus baru izin personal masih statusnya masih izin personal ini pahaya lari kembali lagi dan kupang dan kupang di ikut kembali di kampus ini anggap sesentau di beruntang betul alasan bisa 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 sudah berikut ikut kebetulan ada betul bapak angkat pengkenalan di staf kupang waktu itu masih pakai gedung teologi teologi ungkris masuk di bapak tapi terima kasih di masjid masjid datang eboh datang eboh lori 13 dan memang dalam perjalanan itu ajang kakak cari uang sendiri kalau rasa bisa baru minta bapak angkat makan minum sendiri cari makan sendiri pokoknya kita kerja apa sampai ngasih betta jual nasi kuning di nasi kuning betta masih sendiri masih belum mengerti nasi kuning sampai nasi orang makan orang buah sudah bisa jual hampir siap kawan pernah beri kawan kulian nasi kuning tiga 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 mungkin di balansai kedap liat eh terasa kawan gengsi sone agak gengsi sama sekarang apapun terjadi harus sarjana apapun yang terjadi sarjana harus sarjana itu sarjana luas dari situ kita potong kampung di lelwaki kita data offer di di pasar infres pokoknya dimana ada betadiksia di situ boton cor bangunan di palapas ikut cor bangunan di palapas sakit cari cor manual manual pakai molen masih molen masih molen dipotong di lantai atas monitor pokoknya kerja barat bertahan bertahan puji tuhan 2013 sarjana pendidikan kristian IP 3,47 luar biasa jadi betadik bersepul sekali dan betadik hidup memang dalam awalnya itu betadik harus jalan di ranahnya Tuhan kakak deksi berikutnya begini kakak deksi setelah proses yang keras ditempat kehidupan yang keras kakak deksi apa niat atau latar belakang ke politik ini ceritanya Garman beta beta pada prinsipnya beta tetap ada di dalam Tuhan karena beta ada sampai sekarang ini karena Tuhan ini penjual kue penjual ikan penjual tempet luar biasa luar biasa luar biasa sejum sejum yang sejum menjual Terima kasih.